Untuk memudahkan perlindungan dan pelayanan terhadap WNI, Kementerian Luar Negeri Indonesia menerapkan mekanisme lapor diri bagi WNI yang tinggal di luar negeri. Kemenlu melakukan sosialisasi di berbagai negara kepada para WNI, termasuk di KBRI Washington DC. Pelaporan untuk pendataran diri ini bisa lakukan oleh setiap warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri secara mudah atau secara mandiri melalui portal online atau garing. Mereka yang tinggal di luar negeri dengan masa tinggal lebih dari 6 bulan, baik untuk tujuan bekerja, belajar, atau bahkan mereka yang melibih izin tinggal atau overstay bisa melakukan pendaftaran diri ini dengan tujuan untuk perlindungan dan juga pelayanan WNI yang lebih optimal. Pelaporan diri WNI akan mempermudah pengurusan berbagai dokumen, mulai dari akta kelahiran hingga pencatatan perkawinan oleh perwakilan konsuler di setiap kantor perwakilan terdekat. Menurut Kemenlu, pelaporan diri ini juga akan memudahkan WNI yang kembali ke Indonesia untuk mengurus dokumen-dokumen di Dukcapil. Konsuler itu nanti bisa memberikan akte dan akte yang dibuat tadi sama berlakunya dengan akte yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri di Indonesia. Kebijakan ini disambut baik oleh para WNI, utamanya bagi mereka yang sulit pulang ke tanah air. Ya, dengan pengurusan akte kelahiran, pengurusan kematian, akte kematian dan juga untuk pernikahan kalau nggak salah ya. Nah, itu semua dengan diurus di tempat di sini, di Amerika nggak perlu harus Indonesia jauh sekali dan biaya yang cukup besar. WNI yang tidak memiliki KTP pun tidak perlu khawatir. Pelaporan diri ini nantinya juga akan menerbitkan NIT atau nomor induk tunggal sebagai pengganti NIK pada KTP. Saya kebetulan nggak ada, udah expire selama 9 tahun, tetapi kita memberikan data diri kita sesuai dengan KTP yang lama atau paspor dan akte kelahiran. Di situ kalau kita punya kartu keluarga di atas tahun 2006, insya Allah NIK-nya bisa ketemu. Pelaporan diri ini bisa dilakukan secara mandiri melalui portal daring www.peduliuni.kemlu.go.id atau dengan mendatangi langsung konsuler terdekat. Dari Washington DC, Randy Wicaksana, VOA. Akte Pergabinan. Terima kasih. Terima kasih.